Perhatikan tadi, di situ ada bagian sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan adalah, nomor satu itu menunjukkan yang warna pink keungguan itu adalah nukleus. Seperti yang kita ketahui yang namanya nukleus itu adalah inti sel. Inti sel itu pasti sudah dimiliki oleh sel tumbuhan ataupun sel hewan. Berarti yang nomor satu jelas salah. Terus yang nomor dua, perhatikan itu adalah retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma juga pasti dimiliki baik sel hewan ataupun sel tumbuhan. Yang nomor tiga itu warna yang warnanya hijau, itu adalah kloroflas. Kloroflas itu yang mengandung klorofil. Nah, kalau klorofil kan jelas sudah nih, pasti hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, kenapa? Karena sel hewan tentu tidak mempunyai kloroflas. Tentu tidak memiliki klorofil. Karena sel hewan tiba-tiba melakukan fotosintesis. Nah, yang nomor empat itu seperti sosis senenak, yang kayak daging. Nah, itu adalah mitokondria. Di situ terjadi, terjadi, apa ya, sintet, ah, aduh hai, rasa di ujung ilet tapi tetaguk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mohon maaf Ibu kembali terkeluar lagi lah. Jadi mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Jadi antara nomor satu, dua, tiga, dan empat, itu yang pasti sudah tidak dimiliki oleh sel hewan, itu adalah yang nomor tiga. Iya, betul. Nah, ada yang gelembung yang paling besar itu, nak, itu disebut rongga udara namanya, nak lah. Nah, fakula, oke, fakula atau rongga udara, itu biasanya bisa saja dimiliki oleh sel hewan, namun kalaupun ada itu sangat kecil sekali, yang jelas dimiliki, itu pasti oleh sel tumbuhan. Tapi yang pasti benar dimiliki oleh sel tumbuhan adalah kloroplasadi, karena mengandung klorofil. Oke, jadi nomor 23 jawabannya C, tiga ya. Selanjutnya nomor 24, disitu ada gambar pergerakan lengan. Nah, ini adalah otot bisep dan trisep. Posisi yang P, dan posisi K. Yang P itu, lihat, yang mana yang berkontraksi, yang mana yang relaksasi, atas atau bawah? Yang atas otot apa namanya? Otos, eh otos, jeh, otot trisep ya, eh, bisep. Bisep, 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 bisep. Kalau nyetrisep, di lengan, bawah. Nah, coba lihat, posisi P. Nah, posisi P telah. Yang posisi P itu otot bisepnya yang berkontraksi. Coba lihat, otot yang P itu kan yang atasnya ini. Nah. Itu bisep. Bisep. Yang bawah ini, trisep. Nah, itu trisep. Nah, tulisan Ibu, maaflah. Yang itu, yang posisi P, itu berarti bisepnya yang kontraksi. Malah relaksasi. Yang posisi yang key, itu trisepnya yang kontraksi. Bisepnya yang relaksasi. Kayak apa, Ibu membedakan yang kontraksi sama relaksasi. Kalau kontraksi, ototnya yang kayak menggembung. Coba P yang lihat itu, ototnya ini. Berarti yang pengen ini, Ibu, relaksasi. Bisep. Bisep kontraksi. Trisep relaksasi. Ya, oke. Bisep relaksasi. Trisep. Kontraksi. Ya. Pilihannya yang mana, anak? Yang P tadi nama gue, bisep. Bisep. Relaksasi. Bisep kontraksi. Eh, bisep kontraksi. Trisep relaksasi. Bisep kontraksi. Bisep kontraksi. Iya, ya, Bu. Iya. Jawabannya adalah? C. C. Iya. Terus? Nomor dua puluh. Lima. Lima. Kayak apa ini, Bu, curit-curit. Oh, bentar lah. Ini hapus dulu. Nah, nomor dua puluh lima. Ini adalah yang ditunjukkan oleh huruf X. Itu adalah apa, anak? Hati. Betul. Hati. Seperti yang kita ketahui, yang namanya hati, itu fungsinya banyak, ialah, anak. Yang paling jelas adalah menawar racun. Ya, menawar racun. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah penjelasan yang tepat untuk organ X adalah A. Menghasilkan cairan empedu untuk mengemulsi lemak. B. Menghasilkan cairan empedu untuk mengemulsi protein. C. Menghasilkan cairan pankreas untuk mencerna protein. Detoksifikasi racun yang masuk bersama makanan. Berarti, nah, selain mungkin Pian bisa anak-anak mencatatlah fungsi-fungsi hati. Atau mungkin Pian sudah hafal misalnya fungsi-fungsi hati. Adalah anak beisi buku non-pulpen di para kawak. Ada, Bu. Nah, oke. Bisa dicatatkanlah. Fungsi hati yang pertama adalah menghasilkan cairan empedu untuk mengemulsi lemak. Nah, langsung ke jawaban. Nomor dua, tempat penyimpanan glikogen. yang ketiga, tempat pembuatan fibrinogen dan protombin. Nah, ini yang membuat kenapa fesis sama air kencing kita itu berwarna kuning, agak kecoklatan. Karena aktivitas fibrinogen dan protombin ini nanti dia ada menghasilkan bilirubin dan biliverdin. Nah, terus yang keempat adalah tempat menawar racun. Nah, jadi fungsi hati yang benar untuk soal nomor 25 adalah D. A. A. Oh, iya. ini ya. A. Oke, terus nomor tunggu bentar. 26. Tunggu lah. Alpin, tadi mana, yuk? Kalau luar sama. Bisa tak keluar juga. Ibu, berapa kali tak keluar tadi. Mengalih benar masuknya. ini kaya. Ini kaya. Nah, perhatikan di situ nomor 26 Itu ada sistem peredaran darah Nah, yang ditunjukkan oleh huruf X Nah, tunggu lah Ini adalah paru Ya, ini paru-paru Ini tubuh Ini jentung Nah, di situ ada yang namanya huruf X Yang ditunjuknya ya, ada Yang ditunjuk oleh huruf X Itu adalah pembuluh apa, nak? Pembuluh besar Pembuluh kecil Pembuluh Nah Kalau, kan ada dua lina, kaya pembuluh Ada pembuluh nadi Ada pembuluh lena Kalau nyenadi Itu kan berarti pembuluh yang menuju ke jantung Ke jantung Ya, ada Nah, kalau nyenadi Pembuluh vena itu pembuluh balik Berarti Membalikan Eh, tunggu dulu lah Salah Pembuluh vena tadi apa, nak? Pembuluh vena Yang mengalihkan diri ke jantung Ya, menuju ke jantung Kalau misalnya pembuluh nadi Meninggalkankah? Meninggalkan jantung Pembuluh vena itu pembuluh balik Ini Menuju ke jantung Nah, kalau pembuluh nadi Yang keluar dari jantung Berarti Ditencikakan oleh huruf X itu apa, yuk? Huruf X itu Pembuluh napa? Pen 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 Pembuluh Danggul lah Oke Ada nadi kan, nak? Tunggu nadi Lih Ya, kada Danggul Mereka kebeletnya, Shay Hah? Kenapa, nak? Pembuluh 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 Nadi Nadi Oke Pembuluh nadi Karena itu keluar dari Jantung Jantung Oke Nah Coba pian perhatikan Yang merupakan Ciri dari Belum, belum Yang merupakan Ciri dari Pembuluh Nadi Yang mana, nak? A B C Atau D A A atau D A atau D D Oke, kita lihat dulu, nak Yee Kita Lihat Dahulu Kalau Benar Itu adalah Pembuluh Nadi Berarti kita Perhatikan Cirinya Dindingnya tipis Kurang elastis Itu ciri dari Pembuluh Sena Meninggalkan Jantung Berarti Benar Ciri dari Nadi Kayak CO2 Benar Ciri dari Nadi Darah Memancar Benar Ciri dari Nadi Tapi Yang tipis Dan kurang Elastis Itu Salah Terus Yang B Tebal Dan Elastis Ciri dari Nadi Benar Menuju Jantung Benar Oksigen Benar Tapi Darah Menetes Kurang Tepat Karena Darah Menetes Itu adalah Sena Terus Yang C Tipis Kurang Elastis Sena Menuju Jantung Sena Kayak O2 Sena Darah Menetes Sena Yang D Tebal Elastis Nadi Jantung Nadi TSO2 Nadi Darah Memancar Nadi Berarti Jawabannya Iya Oke Terus Nomor 27 Gambar Sistem Pernapasan Yang nomor Satu Itu disebut Sebagai Kerongkongan Atau 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 Pak Laring Pak Laring Iya Nah nomor Dua Disebut Sebagai Apa Itu Lupa Bronchitis Eh Bronchitis Bronchitis Bronchus Yang ketiga Broncholus Dan yang keempat Alphiolus Bronchitis Kayaknya kan penyakitnya Bronchitis Jadi Nomor Satu Kerongkongan Iya Tenggorokan Tenggorokan Kerongkongan Kerongkongan Untuk Pernapasan Tenggorokan Atau Kita Bersambut Dengan Laring Kalau kerongkongan Varing Kalau Tenggorokan Sedikit Nantilah Itu Tapi yang Petunjuknya Di atas Berarti masih Menunjuk Ya Tenggorokan Nomor Dua Tadi Bronchus Nomor Tiga Bronchilus Yang keempat Penyakit Bronchitis Disebabkan oleh Adanya Peradangan Pada Nomor Dua Ketiga Dua Dua Tiga Belkau C Dua Karena pada Bronchus Oh Bronchus Berarti Bronchus Yang nomor Dua B Jawabannya Nomor Nomor Urimia adalah Peradangan Nefron Bagi Glumelorus Yang disebabkan oleh Bakteri Streptococcus Sehingga dapat Menyebabkan Nah Kalau Mendengar Urimia Kalau Mendengar Nefron Mendengar Glumelorus Berarti Itu Dimana Di Ginja Betul Nah Kalau Ginja Apa tugasnya Fungsi Ya Ya Kak Bo Ngi Fungsi Ginja Apa Dan Cari dulu Menyaring Dan Membuang Limbah Terus Membuang Limbahnya Berupa Apa Nak Berupa Air Iya Air Air Kencing Iya Nah Jadi Gunanya Si ginja Tadi Selain Untuk Menyaring Darah Juga Membuang Limbahnya Limbah Dari Penyaringan Darah Tadi Apa Limbahnya Iya Air Nah Disini Pertanyaannya Urimia Adalah Peradangan Nifron Bagian Dari Glomerus Yang Disebabkan Oleh Bakteri Streptococcus Sehingga Dapat Menyebabkan Nah Urimia Itu Adalah Peradangan Nifron Nifron Tadi kan Bagian Dari Glomerus Itu Disebabkan Oleh Si Bakteri Tadi Streptococcus Sehingga Dapat Mengakibatkan Penyakit Yang Bernama Nefretis Apa Itu Nefretis Nah Nefretis Itu Adalah Seseorang Akan Menderita Urimia Apa Itu Urimia Urimia Itu Adalah Masuknya Kembali Urin Dan Urea Kedalam Pumbuluh Darah Sedangkan Penimbunannya Itu Berada Di Kaki Jadi Urimia Itu Peradangan Nefron Bagian Glomerulus Tadi Yang disebabkan Oleh Bakteri Streptococcus Tadi Sehingga Menyebabkan Si Urea Dan Asam Urin Masuk Kembali Kedalam Darah Tertimbun Itu Penimbunan Air Di Kaki Kayak Bengkak Kakinya Oh Wabannya B B Betul 29 Itu Gambar Apa Terlihat Sedikit Gambar Organ Reproduksi Pada Wanita Bicarakan Soal Yang Lebih Besar Gambarnya Ya Sampai Disini Dulalah Yang Kelas Sembilannya Terima Kasih Ibu Mahda Sudah Selesai Habis Waktunya Sudah Kita Lanjut Oke Rizka Masih Masih Loh Jadi Masih Sembilan Kita Saya Senji Loh Tempat Misalkan Ala